Halo semuanya, kembali lagi dengan Nadir. Habib Nurba Gomedov tak diragukan lagi punya pasar tersendiri di UFC. Karena itu, UFC bisa memaksimalkan akselerasi islamak kacep di kelas ringan UFC saat ini, dengan menjadwalkan duel melawan Tony Ferguson. Habib dengan latar belakang sebagai petarung muslim di Rusia, membuka pasar baru bagi UFC. Selain di Rusia yang merupakan tanah kelahiran Habib, kemunculan Habib juga membuat UFC punya banyak penggemar baru di kawasan Timur Tengah, John. Sosok Habib begitu populer di Timur Tengah dan hal itu, yang bahkan disebut pendorong UFC 242 digelar di Abu Dhabi Uni Emirat Arab. Kerjasama UFC dan Abu Dhabi kemudian terbentuk lebih lanjut lewat wujud Fake Island yang jadi sarana pertarungan UFC di tengah pandemi tahun lalu. Kehadiran Fake Island sangat membantu gelaran UFC yang sangat terkendala perizinan. Dengan keputusan Habib pensiun, UFC diyakini bakal kehilangan salah satu magnet terbesar yang dimilikinya dalam beberapa tahun terakhir. Upaya bos UFC dan Awad merayu Habib untuk kembali setidaknya demi satu laga lagi. Sejauh ini belum membuahkan hasil, John. Besarnya arti Habib bagi UFC, bisa terlihat dari kengototan dan Awad merayu Habib untuk kembali. UFC perlu memikirkan jalur alternatif dan islamak kacep adalah salah satu solusi yang bisa digunakan UFC agar tetap mempertahankan pasar yang dimiliki oleh Habib. Islamak kacep berasal dari Dagestan, Rusia. Ia tumbuh dan berkembang bersama Habib sejak kecil. Setelah Habib terjun ke UFC pada tahun 2012, mak kacep menyusul masuk UFC tiga tahun kemudian. Bila Habib masuk dengan rekor 17 strip 0, mak kacep datang ke UFC dengan rekor 12 strip 0. Perbedaannya, mak kacep kalah di laga kedua UFC yang ia mainkan. Mak kacep kalah KO dari Adriano Martins. Setelah momen itu, islamak kacep merayu tujuh kemenangan beruntun di kelas ringan. Namun torehan tersebut belum cukup untuk membuat mak kacep naik ke papan atas kelas ringan, John. Sebelum UFC 259, mak kacep masih duduk di posisi ke-14. Mak kacep mencatatkan bahwa ia butuh duel lawan petarung papan atas. Dengan kondisi Habib pensiun, inilah momen yang tepat bagi UFC untuk memujudkan duel tersebut. Menilik laga mak kacep versus Drogdober, terlihat jelas bahwa mak kacep punya gaya bertarung yang menyerupai Habib Nurmagomedov. Ia mengandalkan ground fighting dengan kuda-kuda dan grappling yang kuat. Meski sempat gagal dalam beberapa percobaan, tekanan mak kacep lewat kuncian arm three angel choke membuat Drogdober melakukan tap out. Kemenangan lewat Drogdober plus catatan tujuh kemenangan beruntun yang disandang mak kacep sejauh ini membuktikan bahwa mak kacep punya potensi besar untuk berkembang menjadi bintang. Terlebih, Habib seolah merestui perjalanan mak kacep di kelas ringan sejak pensiun. Habib selalu yakin bahwa mak kacep adalah sosok berikutnya yang bakal menguasai kelas ringan. Habib bahkan ikut turun tangan coba melapangkan jalan mak kacep dengan turut hadir di sudutnya saat UFC 259. Dengan bantuan Habib selama proses pemusatan latihan, mak kacep bisa tampil baik dan memenangkan pertandingan itu John. Kehadiran dan kegeberaan Habib atas sukses mak kacep juga membuka mata publik bahwa Habib benar-benar menaruh rasa percaya pada sosok petarung 29 tahun tersebut.